selamat datang kembali di channel istana ayam hias nah teman-teman semuanya semoga sehat selalu dan dimudahkan urusannya serta dilancarkan rezekinya dan juga tidak lupa sehat selalu ya teman-teman nah pada video kali ini kami akan berbagi tips mengenai aduh patuk ya ya lanjut aja ya jadi kita akan berbagi tips mengenai cara memilih dari ayam hias golden bison yang berkualitas teman-teman nah ini adalah salah satu contoh indukan dari golden bison di tempat kami tepatnya di kandang sederhana ya jadi ada beberapa kandang nah ini adalah di kandang yang sederhana dengan sistem koloni jadi yang pertama kita perhatikan adalah kita pastikan keoresinilan atau keaslian dari ayam golden bison itu asli disini itu apa teman-teman asli itu adalah ayamnya tidak mengalami persilangan karena ada jenis ayam yang dikatakan mungkin orang mengatakan golden bison tetapi ternyata sudah silangan jadi mungkin warna di jubahnya di lehernya itu malahan warnanya putih gitu ya bahkan lebih parah lagi itu ekornya berwarna putih itu yang disebut red lady bison teman-teman itu adalah silangan dari golden bison dengan lady armor bison sehingga menghasilkan warna red lady bison dengan bulu disekitar lehernya itu berwarna putih dan ekornya coraknya itu corak golden bison tetapi berwarna putih teman-teman bukan corak lady armor bison sedangkan tubuhnya itu ya itu tubuhnya itu adalah tubuh dari golden bison teman-teman hanya berbeda pada corak leher dan corak ekornya itu yang pertama kita harus memastikan keoresinilan yang kedua teman-teman yang perlu kita perhatikan juga adalah kecerahan warna dari sang pejantan jadi untuk pejantan golden bison itu memiliki berbagai kualitas jadi teman-teman jangan terkiur dengan harga yang ekonomis 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 tapi kita tidak mengenal atau mengetahui kualitas dari ayamnya nah oleh karena itu yang pertama kita bisa lihat dari kecerahan atau kekontrasan warna ketajaman warna itu semakin tajam semakin bagus dari golden bison sendiri untuk warna di lehernya itu berwarna emas ya seperti golden atau keoren-orenanya itu tajam terkadang golden bison ada yang mohon maaf teman-teman di lehernya itu berwarnanya gak emas tapi malah kekuning-kuningan gitu itu kurang bagus terus di jambulnya juga tidak berwarna emas tapi kekuning-kuningan itu kurang bagus teman-teman yang bagus seperti ini teman-teman contoh dari golden bison grade super ya teman-teman jadi grade super atau grade A seperti ini jadi untuk golden bison kami mengelompokkan juga untuk jenis-jenisnya adalah Alhamdulillah untuk difaham kami insya Allah grade A semua karena bisa teman-teman cek ya indukan-indukan di video-video golden bison semuanya insya Allah bagus gitu ya teman-teman mengenai golden bison yang kedua kita harus mengetahui silsilahnya teman-teman kalau bisa ini ternakanya usianya berapa tahun gitu ya jangan sampai kita membeli jantan golden bison kita asal beli aja dewasa ternyata usianya sudah tua gitu jadi produktivitasnya kurang bagus atau sudah abur umur panjang gitu ya nah jadi teman-teman harus mengetahui yang ketiga kadang itu memang untuk golden bison maupun jantan betina itu mengalami siklus mabung atau ekornya rontok nah teman-teman harus dipastikan ya itu memang benar-benar karena siklus rontok karena saya menjumpai ada calon bayar cerita kepada saya kalau ditawari golden bison katanya ekornya dicabutin kan kasihan teman-teman kalau ekor dicabutin itu bukan karena rontok alami pasti ayam mengalami kesakitan dan kemungkinan bisa sakit nah kemudian untuk sang betinanya gimana kita cara memilihnya yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwasannya betina itu adalah betina yang siapannya ya teman-teman usianya juga gak tua gitu dan kita mengetahui kalau betinanya itu memang belum produk sehingga betinanya itu ketika kita akan produksi itu akan membuahkan hasil yang bagus teman-teman insya Allah ya jangan sampai kita membeli betina asal murah aja nah jangan sampai tergiur murah ya bisa jadi betina yang murah itu sudah pernah mengalami produksi akan tetapi jumlah telur yang dihasilkan tidak banyak atau tidak berkualitas gitu ya teman-teman mengenai betina golden bison begitu tips mengenai pemilihan jantan dan betina dari golden bison yang berkualitas teman-teman ya nah untuk anakannya teman-teman harap hati-hati kalau anak kan pasti lebih hati-hati daripada yang usia sudah dewasa seperti ini dikarenakan untuk anakan kita harus lebih teliti mengetahui asal-usulnya bagaimana indukannya seperti dulu karena dari indukannya akan menurunkan hasil anakan yang bagus atau tidak yang berkualitas atau tidak itu tergantung dengan indukannya teman-teman nah jadi seperti itu dan kalau bisa juga untuk anakan golden bison sendiri bukan hasil anakan satu indukan tetapi beberapa indukan jadi misalnya jantannya dari si kandang yang A kemudian betinanya dari kandang yang B atau C gitu ya mengenai golden bison jadi itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang pertama keorisinilan yang kedua jangan tergiur dengan harga yang murah karena kita belum tentu tahu kualitasnya dan asal-usulnya yang ketiga warnanya kontras atau tidak yang keempat dipastikan usianya berapa tahun yang kelima hati-hati ya kalau ada yang jual murah belum tentu produknya akan bagus gitu teman-teman silahkan jika berminat hubungi istana ayam hias